Consumption Related Reference Group Pertama adalah Friendship Group Dari segi pengaruh, teman adalah yang memberikan pengaruh terbesar setelah keluarga terhadap keputusan pembelian seseorang Yang kedua ada Shopping Group yaitu motivasi untuk belanja bersama teman pembeli ada beragam, terutama dari motif sosial sampai mengurangi resiko ketika mengambil keputusan yang penting Lalu selanjutnya ada Virtual Groups or Communities yaitu merupakan tipe kelompok yang terbentuk dengan menggunakan teknologi internet Selanjutnya ada Advocacy Group yaitu kelompok-kelompok menggunakan berbagai bentuk advokasi untuk mempengaruhi opini dan atau kebicaraan publik Factors Expecting a Reference Group in Friends Yang pertama ada Confirmity yaitu reference group harus Pertama, menginformasikan atau membuat anggota mengetahui brand tersebut Yang kedua, menyediakan individu agar dapat membandingkan antara kebiasaan yang berlaku Yang ketiga, mempengaruhi individu agar dapat beradaptasi dengan norma-norma yang ada di grup tersebut Dan yang terakhir adalah mengizinkan anggota menggunakan produk yang sama Groups power and expertise Yaitu adanya pengaruhi dalam kelompok tersebut sehingga konsumen membeli barang karena kelompok tersebut banyak menggunakan barang yang sama Relevant information and experience Yaitu individu yang mengatakan pengguna awal dari produk tersebut membuat ia memiliki banyak informasi Dan mudah untuk mempengaruhi dengan saran dan contoh kepada orang lain Lalu ada produk Conscious Business Tingkat pengaruhi referencing group tergantung pada tentasan produk Soalnya seperti tempat tangan mewah atau kamera digital yang baru dirim Yang pertama adalah source credibility Yaitu dibagi menjadi endorser dan spokesperson Endorser sendiri adalah orang yang melakukan promosi dengan dibayar uang atau paid promote Spokesperson adalah pelanggan, pekerja, atau artis Terima kasih Terima kasih